Desain legendaris Dengan detail yang indah Desain yang melampaui batas waktu Antara masa lalu dan masa kira All new Yamaha XSR155 Sport Heritage Desain yang bernilai sejarah Berpadi dengan teknologi Berkendara dengan tampilan yang memukau Di era masa kini Membawa Anda ke tujuan yang lebih jauh Menembusi modifikasi sesuai dengan karakter dan gaya berkendara Anda Mengendarai warisan masa lalu untuk menembus masa depan All new Yamaha XSR155 Sport Heritage Yamaha semakin di depan Gaspun Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes Hari ini Ya saya lagi sedang bersama Cupid Fan Cupid Fan Jadi Cupid ini sebelumnya kalau kawan-kawan rajin ngikutin vlognya DK8000 ya Itu sudah pernah kita review motornya Saat itu tapi warnanya masih biru ya Pet ya Masih warna biru Nah sekarang Si X-Max ini Siapa nama X-Max ini Saurin Oh Saurin Artinya? Ya emang saya nama-nya Saurin aja Oh Saurin Oke Si Saurinin sekarang sudah Berubah warna Jadi lebih ganteng lagi pakai warna orange Nah Modifikasi yang diterapkan pun di X-Max ini udah gila-gilaan Habisnya berapa? Kurang lebih Bet? Kurang lebih ya Ya 130-an Kurang lebih? Bisa lebih bisa kurang Tapi pokoknya di atas 100 lah Oke Minimal 100 juta udah habis untuk si X-Max ini Nah modifikasinya apa saja ke X-Max warna orisin Si Saurin ini Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 Oke Kalau sudah kita masuk ke video utama Selamat menonton Selamat menonton Yes Balik lagi Bersama Surya dan juga bersama Kupit Van Kupit Saya dari kapan hari nanya Van itu sebenarnya ada artinya enggak? Van itu sebenarnya nama panjang saya apa kek? Saya nama panjang saya Nama asli saya sebenarnya Arief Van Di Oh gil Tuh saya pikir Kupit oke nama pendeknya Kupit Van itu kayak fence gitu loh Kupit fence Oh salah berarti Sorry sorry Saya pikir itu berarti ya Oke oke Yaudah Bet kalau gitu kita langsung mulai aja Bet ya Modifikasinya Bet Kita mulai dari bawah seperti biasa ya Oke Bet bisa dijelasin enggak Bet? Ini kira-kira Bukan kira-kira sih Modifikasinya apa saja Bet? Disini saya akan menjelaskan kaki-kaki depan dari Saurin ini Disini saya udah ubah kaki-kaki depan dari standar pakai punya ZX10 punya Kawasaki Dan sayap depan udah saya ubah juga biar lihat penampilannya semakin nambah Mugew kayaknya bilang lah Dan disk Disknya ini juga saya udah ganti Punyanya R1 Yamaha Dan kaliper Saya menggunakan GP4 GP4 Peak 108 Dan bagian Pela ini udah banyak saya ubah yaitu udah dicor juga Karena menggunakan double disk Biar kelihatan semakin montor tuh lagi kayak Mugew pokoknya dah Nah terus Bet Untuk masalah biayanya Bet Masalah Sektor depan ini berapa kurang lebih Bet? Total semuanya bagian depannya Bagian depannya Sekitaran uangnya itu 37 juta Tapi kaki-kaki tadi udah Terus sekarang dari karbonan coba Bet Kalau karbonan ini saya menggunakan tipe dibilang sama si Prokid Motorsport Bali itu Jepang Ya Jepang Itu total semua sekitar karbon yang ada nempel disini Saya menghabiskan dana 15 juta Untuk bedanya sih karbon Jepang ini Sama yang lain Karbon yang lainnya itu Bedanya itu kalau yang ini lebih kecil ya Daripada karbon-karbon yang lain itu kan besar dia Keliatannya Kalau ini kecil Serat karbonnya ini ya Ya Serat karbonnya lebih kecil ya Jadi karbon-karbonan udah tadi udah kelihatan semuanya Lampu sekarang bed Oh kalau lampu Ini lampu semua udah saya romba eklemnya bagian depannya Eklemnya ini saya menggunakan air free Dan isi perna-perni buat lampu tembak Empat biji Ah lima lah totalnya lampu tembak sama bawah Dan isi alisnya juga buat pemanis lampu ini Sebentar kita cek ya kayak apa lagi ya Iya Nyalahnya Biaya-biaya untuk si lampu ini Biaya si lampu ini Sekitaran 7 juta Ya Dan lampu ini isi leveling Dia bisa naik turun-naik turun Ntar ditunjukin ya Iya boleh Terus kira-kira apalagi bisa saya tahu yang beda dari X-Max yang aku pilih Banyak sih sebenarnya disini Bagian depan nih Bagian depan nih Kayak di bawah nih Kalau yang di bawah Orinya tuh kan garis-garis ya nih Ini kenapa saya buatin dia jaring-jaring Biar kelihatan tambah Makin mugay lagi pokoknya Biar beda daripada yang lain lah pokoknya Oke siap-siap Abis itu apa lagi Teralui beda Udah kayaknya ya Sen Nah sen nih Ya lampu sen Udah saya ganti juga Pake JPA Pake JPA Ya Ntar kita lihat ya Nyalanya kayak apa ya Ya Oke Udah ini udah Nah dari warna mungkin beda Ini kan warnanya orange nih Ada tipe orange apa gitu Kalau ini orange-nya saya bingung sebenarnya Soalnya Saya sendiri Owner yang punya X-Max-nya ini Saya yang ngejet juga sama bos saya Eddie Customize Itu pun orange-nya kita campur-campur Asal aduk-aduk Ini aja di orange Jadi ya mulai kayak gini Bingungnya dia ngejet warna Berarti sekali rusak Bikin lagi susah bro dia Nggak Kebetulan bahas itu Bahwa saya sendiri Eddie Customize Itu dia buat winset lebih Oh gitu Oke 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 Oh untuk nebel-nebel kalau ini ya Ya kalau rusak Siap-siap Setnya udah Carbon udah Sobikar depan udah Sekarang kita Ke atas Ke winchill dulu kali ya Iya winchill Winchill Oke bisa dijelasin winchillnya nih Merknya apa Ini winchill Eropa punya nih Eropa Iya Eropa Bedanya kalau boleh tak sama yang versi Apa ya Lokal atau itu Ini perbedaannya Winchill ini Dia anti pecah Dan penampilannya dia tuh Emang sangat pas Buat motor Steel Racing Ini perbedaannya Oke 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 Iya ya Kelihatan banget sih Iya Loplek langsung gitu kayaknya Oke oke Sip Kalau di bagian speedometer Pemanisnya aja Cuma di carbonin aja Di listnya dia Jadi ya Montel keliatan manis Bisa kita rating Lihat speedometer Jadi gak keliatan bosen lah Oke oke Biayanya untuk bikin si carbon itu Bet Yang tadi saya bilang Sudah yang semua Yang sudah yang nempel semua carbon ini Total 15 juta Oke oke Sekarang kita menuju yang Saya gak tau Di banyak banget kayaknya Yang aneh-aneh disini Bisa dijelaskan Bet Kita dari pengeriman dulu ya Oke siap Pengeriman saya menggunakan RCS14 Punya berimbu Oke Yang kiri Saya menggunakan Berimbu juga Persakorta 17 RCS17 RCS17 Terus disini saya lihat nih ada Kapan ya Tombolnya aneh banget Ini kalau boleh tau apa ini Ini punyanya GSX Oke Ini tombol modenya ini Dia untuk leveling lampunya itu Yang bisa naik turun Oke 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 Kalau ininya Ini Mati lampu dia Oke Bikinin lampunya Terus Sebelah sini Ini gas Spontan Saya pakai domino Dan Apa ini Hand gripnya Saya menggunakan Pui Ini Cobar N nya Saya Pakai Punyanya apa ya Kemarinnya Rizoma Oke oke Nah Terus Oke Dan Tabung Tabung master Saya menggunakan Letek Letek Terus di tengah Ada evimeter juga ya Ini Itu penutup Bolong sepion Ini Kayaknya Barang kecil Tapi Detailnya Dapet ya Dapet Jadi biar gak Kelihatan bolung Biar gak aneh gitu ya Itu belinya di Rakyat Sinting Di mana belinya Di Rakyat Sinting Di Jakarta Oke Siap siap Nah Kita break down Harganya Kalau yang ini tadi Ini Holdernya ini Harganya Rp3.50 Itu masih belum PNP Oke Pokoknya kalau ada di PNP Sekarang Rp1.000 Rp1.000.000an Rp1.000.000an WIC nya ini Pas itu saya beli paketan Sama gas pontanya Total Rp2.500.000 Oke Kalau si Brembo Kalau Brembo Rp3.000.000an Yang kiri Yang kanan Yang kanan dulu Prama kali keluar RCS17 Itu saya belinya Rp5.200.000an Rp1.000.000an Rp2.000.000an Rp2.000.000an Terus Kita ke bagian bawah lagi 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 ada lagi Ada lagi Lagi ada di sini Lakteknya belum Harganya Oh yang lakteknya berapa Harga lakteknya berapa Harga laktek ini Kiri kanan Rp2.400.000an Kiri kanan Sepasang tadi ya Dan tutup Ini Kecil-kecil Nyakitin harganya Satunya Rp2.000.000an Satunya Rp2.000.000an Kiri kanan Rp400.000an Oh Itu gak sepasang ya Gak sepasang Oke 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 Sekarang itu udah Sekarang kita turun Ke bagian sini Ini ada yang berubah lagi Selain karbon-karbonannya Gak ada Gak ada Gak ada Kita akan bejakan kaki kali Ya Bejakan kaki Saya menggunakan Punyanya Yamaha X-Mac 300 X-Mac 300 Ya Eropa Harga Harga Rp1.500.000an Rp1.500.000an Sekarang boleh drag-in Joknya met Joknya ini Punyanya X-Mac Eropa juga X-Mac 300 Harganya Rp2.700.000an Rp2.700.000an Berarti belinya di Yamaha atau? Gak Saya belinya di Lancar Jaya Oh Lancar Jaya Oh Mereka Di sini ya Betul Juga ya Ya Lebih empuk atau gimana? Cuma modelnya aja beda Model beda Empuknya dapet Nyamannya dapet Sekarang kita Berdua ke bawah Ya Sekarang kita Lampu Oke Dari sisi CVT segala macam ya Itu jongkrak juga Di krum saya lihat Iya Jongkrak saya krum Jongkrak itu Jongkrak 2 Sama Aram itu Totalnya di prokit Satu setengah juta Satu setengah juta Ya Nah sekarang boleh Ciplein Kalau untuk si CVT ini Kalau CVT ini Gak ada dirupa Cuma saya nambahkan Carbon aja Carbon aja Tapi rapi banget loh Bet Iya Saya juga Ngeliatnya emang The best Saya tak bilang Rapi lah Detail lah Dapatnya Iya rapi banget Gak asal sembarang Dia buat Carbon Mesin masih standar loh Mesin standar Cuma main kirian aja Boleh tau kiriannya Kiriannya Standar bubut Standar bubut GWM Sekarang kita Ke peranti Sockbacker Sockbacker ini Sockbacker ini Emang punyanya Xmack Polin Saya gak tau tipenya Lupa Kayaknya di video Yang kemarin-kemarin Ada deh Harganya? Harganya dulu Prama kali keluar 9,2 9,2 Terus cerita dikit Sekarang Kalau sockbacker Budak Oh ini settingannya Kalau ke Bet Makanya apa nih? Kalau saya Sock apa Lebih ke Steve? Hard? Kalau saya Sendirian Saya pakai Soft Kalau Goncengan Saya pakai Hard Tapi Hardnya Jangan terlalu Hard Dia Tengah-tengah Biar gak goyang Dia pas nikuh Sekarang Lebih banyak Cerita Kayak ini Sekarang Ke stop lamp Stop lamp Sudah saya ganti Sudah saya custom Itu di Prokid Motorsport Bali Prokid juga Prokid juga Itu Kayaknya Nyalanya bakal seren Keren banget Semakin gahar Jadi yang motor Sebentar kita lihat Kayak apa Ban belakang Bisa diceritain Pakai Mereng apa Ban belakang Saya pakai Diablo Russo Diablo Russo 150 belakang Depan 140 Ini 150 Per 70 Yang depan 120 Per berapa ya Per 40 Per berapa gitu Gak tau lah Yang depan Terus Ini Spakbor belakang Spakbor belakang TLTD namanya Saya juga memakai Punyanya Orinya Yamaha Itu Harganya 1 juta Kalau hujan Kalau hujan Wah Ambyar Ambyar Oke oke Sekarang ke bagian sini Belakang Aku pet disini Oke pet Ceritain Ini juga bagian belakangnya Saya bilang Serem banget Ini pet Oke Silahkan diceritakan Semua ya Detail ya Ini Hagar juga Saya ada pakai Kenapa Ini menggunakan Hagar Jadi penampilan Motor dari samping Dari belakang Terlihatan padat Mudah banget Tentang Motornya Mau geluk juga ya Terus Kaliper belakang Saya menggunakan Sama kayak depan GP4 Oke Dan Kenal port Saya menggunakan Termigoni Ini langka banget Yang pakai ini Berapa harganya Harganya 10 jutaan Di atas Up Terus Itu yang kali per Tadi Yang monoblock ini Sudah satu paket Sama yang depan Bukan Belum Belum Itu Itu kan sebenarnya Kita harus beli dua Kemarin untungnya Teman Mau diajak kerjasama Akhirnya Kita 6 juta 500an Per dua Per orang Per orang Berarti kalau Sepasang 13 jutaan 12 juta Terus juga saya lihat Ini dari armnya Juga di Grom juga ya Ya arm di Grom juga Sama Itu Sepaketan Sama Jogra 2 Jogra 1 1 juta 500 Dis Brake belakang Masih standar Kayaknya Udah ganti Punya siapa Punya Pengereman Belakang Dis Belakang TDR TDR Kayaknya Udah Hampir Semua Kelihatan Apalagi Kira-kira Yang belum Board Probol Ampir Semua Full Probol Abis Berapa Waduh Itu Bisa Sampai Lima An Bisa Tuk Sampai Lima Jutaan Oke 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 Siap Nah Untuk Mesinnya Piggyback Masih Masih Standar Standar Oke 6 Berupan Abang Ini dia Suara Dari Termignonia Sekarang kita Lihat Nyala Lampunya Nyala Lampu Lights On Wah Keren Alis Alisnya putih Terus Oh iya Ini warna Biru Oke Ini Alis Ini juga Juga satu Lampu tembak Siap 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 Oke Lampu tembaknya Mantap Mantap Setnya bisa dinyalain Coba Di mana Oke Oh cepat ya Fasernya Kita lihat Yang bagian belakang Sekarang Ya Bener kan Seperti bayangan saya Keren banget Yang ini Apanya nih Bet Nah itu Tretnya Oh Ini Tertanya Lampu remnya Oke Oke Keren 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 Oke Sip Mau lihat lampunya Levelingnya hidup Oh iya Boleh Ini lampu apa Lampu jauh Lampu apa Ini ARP itu Tidak ada lampu jauh Tidak ada Lampu Satu ini Oke Saya gunakan levelingnya Coba Kalau levelingnya Coba Mudah-mudahan Kelihatan Oh iya Kelihatan Oke Oke Siap 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 Kalau misalnya Kelihatan banget ya Siap Kita lihat Dari sisi sini ya Oke Oke Naik Oke Siap Ternyata Begitu Cara ngecek Untuk leveling Lampunya Terada ya Oke 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 Yap Bisa tolong dimatikan Pak Kupit Boleh Iya Sip Oke Demikianlah tadi Video yang amat panjang ya Tentang modifikasi Dari si Saurin ini Ya Semoga Kawan-kawan yang Menonton video ini secara utuh Itu bisa Mendapatkan inspirasi ya Karena Tadi Kupit Menjelaskan Sudah sangat detail banget Ya Detil banget Jadi kawan-kawan yang pingin juga Mungkin gak langsung modif semua ya Karena kalau modif semua Saya rasa berat banget juga Pet ya Ini pun kayaknya bertahap ya Pet ya Bertahap Bertahap ya Jadi mana yang kira-sekiranya kawan-kawan Oh itu tuh Saya suka pakai itu Yaudah itu aja dulu Kalau udah rejeki lebih Baru Di up lagi Kurang lebih kayak gitu Ingat modifikasi itu Tidak melulu Tenang masalah uang Tapi masalah rasa juga ya Terus Lihat juga faktor ekonomi juga Jangan dipaksa Jangan terlalu dipaksa Kalau emang kalian udah kerja sendiri Pakai uang kalian sendiri Janganlah orang tua jadi beban Untuk modifikasi ini Karena ini modif dari kalian Untuk kalian Nikmati prosesnya Udah itu aja intinya ya Oke saya Surya disini Dan saya Kupit Fun disini Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, share, komen Dan di subscribe Dekal 8000 Kita ketemu lagi di video pendatang Terima kasih Have a next day Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax